Jadi kami berdua untuk mendalui, mengantar saja sifatnya. Jadi kami tidak panjang-panjang, paling 15 menit lah kami berdua. Jadi Bapak-Ibu, ketika kita mau diskusi malam hari ini, mau sharing bersama, nanti Bapak-Ibu boleh bertanya banyak hal lah tentang pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Bapak Jenny dan Ibu Linda dalam perjalanan kehidupannya. Tema yang kita angkat hari ini adalah saling menopang dalam segala musim. Saling menopang dalam segala musim. Jadi saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari kejadian 2, ayat 18 sampai 25. Nanti kita akan baca secara bersama-sama. Saya kasih di share screen ya. Jadi saya akan membacakan ayat 18 sampai dengan 20. Nanti istri saya akan membacakan ayat berikutnya. Jadi kita, kaum pria yang di rumah, tapi di mute ya Bapak-Ibu. Coba jangan beri apa. Kita baca bersama-sama, ayat 18 sampai 20 ini. Mari kita membaca bersama-sama. Yang pria, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya ketika dia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, malam hari ini kita tidak bicara banyak tentang ini secara detail, tapi kita mau berbicara dari perspektif bagaimana laki-laki dan perempuan boleh saling menolong, saling melengkapi. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita memperhatikan dalam sejarah kehidupan kita, bahwa ada banyak atau lama terjadi kesalahpahaman tentang laki-laki dan perempuan. Dalam arti, menyangkut kualitas, menyangkut kedudukan, dan tentunya mempengaruhi hubungan. Ya, banyak budaya, banyak tempat yang sampai sekarang pun masih memiliki kesalahpahaman. Yang pada umumnya kesalahpahaman itu mengacu bahwa pria itu lebih superior, wanita itu lebih inferior. Pria itu lebih baik, wanita kurang baik. Artinya nomor dua. secara umum. Maka, banyak terjadi di budaya-budaya tertentu, atau di negara-negara tertentu, sampai hari ini, wanita artinya, atau pria harus diperlakukan lebih tinggi daripada wanita. Nah, ini yang terjadi dalam sejarah. Nah, hari ini kita, apa nama itu, ingin bersama-sama melihat dari fakta kebandaran itu. Maka, kesalahpahaman-kesalahpahaman yang ada ini, menciptakan ya, adanya kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga, adanya ketidakadilan dalam perlakuan, dan lain sebagainya. Dan seringkali, bahkan dalam budaya termasuk budaya Yahudi, William Berkeley pernah menurutkan gini, bahwa wanitalah yang dianggap sebagai sumber masalah, penyebab, nah itu kesalahpahaman. Nah, ini apakah demikian? Nah, saat ini kita melihat bahwa Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di situ dikasih penekanan laki-laki dan perempuan. Agar manusia mempunyai teman penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan adalah penolong yang seimbang dan sederajat. Penolong yang dapat saling melengkapi, satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu tadi Pak Pendeta sudah sampaikan. Nah, di sini bahasa aslinya itu ezer. Ezer itu penolong, menolong ya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat di kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi dikatakan tadi Pak Pendeta sepadan. Artinya bukan hanya bicara gendernya, tapi bicara bagaimana mereka untuk bisa saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Nah, kalau bicara tentang ezer atau yang dikatakan penolong, dia itu bicara sebagai partner, atau teman rohani. Kemudian sebagai rekan terdekat ya. Kemudian sebagai orang yang paling dipercaya, terutama dalam hal rahasia. Kemudian sebagai teman yang membangun. Nah, itu dikatakan. Kemudian apakah kita sebagai perempuan, khususnya kita yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga di sini penekanannya, apakah kita benar-benar menjadi ezer yang baik? Jadi sebagai seorang ezer yang baik, artinya dia juga dikatakan ada penundukan diri. Nah, bukan berpura-pura. Jadi benar-benar. Jadi dia tulus melakukan peran dia sebagai penolong di dalam keluarga. Kemudian bagaimana sebagai orang yang melengkapi pasangannya atau istri dapat mengaplikasikan yang namanya itu ezer yang sepadan dalam hidup sehari-hari. Jadi mungkin dalam hal ini kita bicara memberi waktu membangun hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Dan di sini penekanannya kepekaan juga harus ada. Ketika kita terus mendengar suara Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kepekaan. Ketika pasangan kita membutuhkan sesuatu, partner kita membutuhkan sesuatu, kita dikasihkan kepekaan. Nah, jadi memang untuk menjadi ezer itu perlu belajar. Untuk perlu membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana menguasai dirinya. Nah, kenapa wanita dikatakan tidak bisa menjadi seorang penolong yang baik? Dikatakan di sini perempuan. Bukan wanita ditaruh di dalam Alkitab. Perempuan, karena Tuhan menciptakan dia lain dengan ciptaan yang tadinya laki-laki itu. Jadi, harusnya dia berperan di situ sebagai penolong. Contohnya, kenapa dia nggak bisa menjadi penolong yang baik? Karena dia belum pulih. Belum pulih, terluka. Ada pola asu yang lama. Kemudian menyimpan kepahitan. Kemudian trauma karena pola asu yang keliru. Kemudian karena hidup masih dalam dosa, dia nggak bisa menjadi ezer. Penolong yang sepadan itu. Tidak taat pada perintah Tuhan. Memiliki motivasi yang salah. Memberontak kepada otoritas. Dan keangkuhan hidup. Jadi, masih ada juga yang dalam pikirannya itu dililit oleh konsep duniawi. Pengajaran yang salah tentang wanita dan pengajaran duniawi. Atau feminisme. Jadi, itu yang kita perlu belajar. Jadi, penghalang terakhir saya mau sampaikan. Wanita bertumbuh menjadi penolong pertama, dia malas. Kalau kita lihat patrun itu standar wanita yang rajin sebagai penolong itu kita lihat di Amsal 31. Tidak menggunakan waktu tenaga. Menyesuaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Kemudian, tidak peka seperti yang saya katakan tadi. Terhadap kebutuhan keluarga, suami, anak-anak. Kemudian, terhadap suara Tuhan. Terhadap kondisi sekitar. Perasaan orang di sekitar. Dan sebagainya. Itu. Kemudian, apalagi yang menjadi penghalang Ezer. Adalah, dia tidak bisa memberi respon dengan benar. Dia lebih merasa karena dia sudah bekerja. Jadi, dia yang berotoritas mengatur rumah tangga. Nah, ini dia. Tidak bisa menjadi penolong yang baik. Karena dia tidak bisa menghargai pasangannya. Dia lebih menghargai kearah dirinya sendiri. Kemudian, itu. Jadi, itu yang paling harus kita tahu. Di mana penyebabnya? Kemalasan. Fokus pada diri sendiri. Kurangnya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kemudian, masih kompromi dengan dosa. Kemudian, tidak berpendidikan cukup atau berpengatuhan. Atau mungkin dia mendapat pengajaran yang salah. Komunitas yang salah tentang konsep penolong. Jadi, jangan mau diatur-atur suami. Kita ini juga harus berkuasakan kadang-kadang komunitas yang tidak sehat itu bisa merusak yang namanya pemikiran kita sebagai penolong yang Tuhan sudah berikan. Jadi, itu yang mungkin saya sampaikan kepada kita untuk saling melengkapi sebagai Ezer. Terakhir, ciri penolong Ezer yang berhasil adalah ketika dia itu bersuka cita melakukan apapun, walaupun itu sangat sulit, walaupun itu tidak dihargai. Gak gampang, Bapak-Ibu. Saya juga kadang awal-awal seperti itu. Dan kadang-kadang ada masa-masa saya juga, tuh capek banget, semua dikerjain. Tapi kok gak dihargai ya? Bolak-balik merapikan, tapi gak dihargai. Kain gak dikira-kira, semua ya. Tapi itulah kita sebagai Ezer. Kemudian penolong yang berhasil adalah ketika orang-orang di sekitarnya itu bersuka cita dengan apa yang diucapkannya dan apa yang dilakukannya. Kemudian orang itu di sekitar Ezer, seorang wanita, seorang perempuan, dia akan merasakan yang namanya itu rasa aman, secure ya. Kemudian kehadirannya dinantikan. Contoh, kalau gak ada mama terasa rumah ini kayak gak ada kehidupan. Gitu ya, langsung dicari-cari gitu ya. Baru belum berangkat aja, udah kapan mama pulang, kapan istri pulang gitu ya. Kayaknya ada yang hilang gitu ya, kalau gak ada orang tua terutama istri di dalam rumah ya. Kemudian bertambah cantik lahirnya dan berlatinnya. Jadi kalau hubungan kita suami istri, itu langgeng manis, tadi Pak Kenny sudah bilang di awal perbincangan ya. Sering cium istri. Itu juga menunjukkan adanya kemesraan batinnya. Jadi bertambah cantik lahirnya dan batinnya, tambah awet muda. Kemudian yang istri pun berdandan untuk suaminya pertama dulu di rumah. Bukan untuk mau ke pesta, mau jalan-jalan, bukan. Tapi dia akan berdandan untuk pasangannya pertama terlebih dahulu. Kemudian mengalami yang namanya pertumbuhan karakter Kristus. Itu yang mau saya sampaikan di bagian ini. Terima kasih. Dalam sesi pernikahan, bimbingan pranikah, kita selalu sampaikan bahwa kita itu menikah dengan orang yang berbeda. Berbeda dalam pengertian, ya berbeda. Laki-laki perempuan. Dari kacamata laki-laki perempuan, berbeda. Kemudian dari sisi cara berpikirnya berbeda. Dari macam-macam lah. Ada banyak aspek yang berbeda. Nah perbedaan ini sering dalam kenyataannya justru menjadi penyebab konflik dan lain sebagainya. Tapi justru hari ini kita membaca dari kejadian dua tadi. Bagaimana Tuhan menciptakan dua jenis manusia yang berbeda ini, yang berlainan untuk bersatu. Berlainan untuk bersatu dan saling melengkapi. Jadi bukan saling mempertentangkan. Saling melengkapi dan juga saling menopang. Dalam hal apa? Dalam segala aspek. Menyangkut fisik, emosional, spiritual, intelektual, finansial, dan apapun. Ya apalagi dalam masa-masa perjalanan keluarga kita masing-masing tentu memiliki dinamika yang berbeda. Satu dengan yang lain. Tapi saya percaya bahwa dalam setiap keluarga pasti ada dinamikanya. Nah disitulah semestinya suami dan istri boleh saling melengkapi, saling menopang. Jadi kira-kira gambaran yang kita boleh nyatakan seperti itu. Dan malam hari ini memang kita ingin fokus untuk bagaimana kita boleh diberkati juga melalui kesaksian nyata dari keluarga Pak Kenny Kusuma dan Ibu Lindaria Cokromulyong. Jadi Pak Kenny dan Ibu ini adalah Jemaat Gemi Agra Jakarta. Dan saya bersuka cita, kita bersuka cita karena beliau boleh mau meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita. Jadi nanti Bapak Ibu boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Ini malam minggu, jadi boleh panjang-panjang lah. Karena besok kan semua banyak yang di rumah ibadahnya kan. Jadi boleh bertanya. Jadi waktu saya serahkan untuk kepada moderator dulu lah. Supaya mandu untuk Pak Kenny dan Ibu bersaksi. Silahkan moderator. Terima kasih Bapak Pendeta dan Ibu untuk firman Tuhan yang boleh kita Tentang, Tentang Pak. Tentang malam hari ini. Sekarang kami beri waktu ya untuk Bapak Kenny dan Ibu untuk boleh berbagi kesaksian, berbagi pengalaman hidup lah di tengah-tengah pandemi ini Pak. Karena sekarang-sekarang ini karena kita banyak di rumah. Bagaimana kiatnya ya supaya tetap langgeng gitu loh Pak. Terima kasih ya Pak. Silahkan waktu kami berikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Perkenalkan saya Kenny Kusuma. Dan istri saya Ibu Linda Ria. Jadi sampai hari ini kami sudah menikah hampir 29 tahun ya nanti Januari nanti. Kami sudah dikaruniakan seorang cucu yang berumur satu bulan lebih. Puji Tuhan. Jadi sebetulnya kalau saya disuruh bersaksi di sini kalau bukan karena kekuatan Tuhan ataupun pertolongan Tuhan rasanya kami tidak pantas untuk memberikan kesaksian kepada banyak senior-senior kami di sini dan juga yang sudah lebih ahli dalam bidangnya. Cukup kedengaran suara saya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya kalau misalnya ada yang kurang pas kami mohon dimaafkan. Tapi atas permintaan Pak Sumardi kami akan mencoba untuk menseringkan bagaimana kehidupan kami dari awal kami berumah tangga sampai dengan hari ini. Jadi seperti yang saya saksikan di awal tadi, saya backgroundnya seorang salesman di Auto 2000 di Toyota waktu berkenalan dengan pacar saya ini di tahun 89. dan dia menerima saya sebagai pacarnya seorang salesman tadi. Lantas waktu itu saya belum ke gereja, belum percaya Tuhan. Saya cuma aktif di gereja Katolik tapi saya belum di Baktis. Sampai saya di Baktis, puji Tuhan, saya tetap setia di gereja Metodis Anugerah sampai hari ini juga. Walaupun saya sudah tugas di berbagai tempat di luar kota. Jadi kalau boleh bersering, terutama buat pasangan-pasangan muda, ataupun buat anak-anak kita yang nantinya berpasangan. Jadi nomor satu kita harus seiman dulu untuk berumah tangga itu. Kemudian harus dewasa secara mental, dan juga dewasa secara ekonomi. Kalau saya rasa ini yang paling pokok, kalau kita sudah bersandar sama Tuhan, segala sesuatu, kalau ada persoalan, bisa kita pecahkan dan kita bersandar sama Tuhan. Kalau mau marah, tidak marah, berlebihan. Saya sudah sekali lagi 29 tahun menikah sama istri saya. Istri saya ini kalau kena tangan saya, biasanya adalah kasih sayang. Bukan kata orang itu ditabokin. Tidak pernah. Jadi saya tidak pernah berbuat kasar kepada istri saya. Saya menganggap istri saya ini berkat dari Tuhan untuk saya. Jadi saya selalu mengatakan itu, dan sampai hari ini puji Tuhan ya. Istri saya begitu baik dan banyak berbuat yang baik terhadap keluarga saya, ataupun buat orang lain. Tentunya kalau hanya suami yang mau berbuat, istri yang tidak mau berbuat, kita akan kesulitan juga. Baik pelayanan, ataupun kegiatan lainnya. Jadi kedua tadi masalah ekonomi. Tentu sebagai laki-laki kita adalah penopang untuk rumah tangga dari sisi ekonomi. Saya tidak mengatakan bahwa seorang istri ataupun perempuan itu tidak penting untuk menopang itu. Suatu saat nanti saya akan sampaikan pada saat kritis, krisis itu penolong yang tadi itu akan timbul. Tapi awalnya saya lah yang berjuang, dan waktu itu istri saya tidak bekerja, sampai kami punya anak tiga. Jadi saya menikah waktu saya manajer di Oto 2000 Bali, dan kemudian setelah dua tahun menikah, dikaruniakan Tuhan seorang anak, dan kami balik lagi ke Jakarta, dan saya bekerja di Jakarta, sampai suatu waktu setelah tahun 2004-2003, jadi menikah tahun 1992, terus 2003, setelah menikah hampir 13 tahun, saya berhenti bekerja sebagai seorang direktur. Ini menurut saya gelombang yang cukup sulit waktu itu untuk mengambil keputusan. Kenapa saya ambil keputusan jadi seorang direktur, saya berhenti bekerja di... saya bekerja dari salesman sampai manajer di Oto 2000 di bidang otomotif. Saya diangkat jadi direktur sama bos saya, yang punya Astra dulu, adiknya Um William, Pak Binyang. Awalnya saya sangat bergembira, umur 31 jadi direktur, penghasilan atau gaji 3 kali lipat, fasilitas jauh lebih bagus. Wah senang sekali. Tetapi setelah 10 tahun, saya tidak mencintai pekerjaan itu. Saya bilang sama istri saya, saya mau balik ke dunia asal saya, otomotif, karena jiwa saya itu di mobil, dan istri saya mendukung saya. Memang ada istilah, man, life began at 40. Kehidupan seorang laki-laki itu dimulai dari umur 40. Jadi waktu itu saya harus ambil dekat, saya kembali lagi ke mobil, dan tidak semudah itu untuk saya memulai. Jadi seorang direktur di bidang konsumen produk, ex-manager di Toyota, belum tentu orang mau terima kita sebagai manajer. Saat itu saya sempat menganggur selama setahun, artinya tanpa penghasilan, dan ada usaha yang kami bikin bersama teman, bangkrut, mengalami kerugian 3 miliar rupiah di tahun 2004, dan itu angka yang sangat besar, dan boleh dikatakan, kalau boleh disaksikan, aset negatif pada saat itu. Artinya, harga yang saya miliki dengan kewajiban yang harus saya bayar, itu negatif di tahun 2004. Tapi sekali lagi, ada penolong yang hebat di samping saya ini, seorang istri, dan kalau beberapa seperti Pak Sumardi, Ibu Sumardi tahu, kalau kami istri saya itu punya toko roti mamstreet, sampai hari ini, jadi sudah 16 tahun itu, dari 2004 sampai sekarang, toko roti itu, 16 tahun. Itulah kenapa istri saya punya toko roti itu, dan mulai bukan dengan toko roti, mulainya dengan jual lempar di rumah, dan sungguh luar biasa, Tuhan memberikan seorang pembeli, yang enggak tahu dari mana, dan sekarang pun kami enggak tahu pembeli itu siapa, dan bernolong itu. Saat itu, kalau teman-teman semuanya tentu tahu, Bapak Ibu tahu, lempar itu membutuhkan daun pisang, jadi kemanapun kami pergi, kami sering bawa pisau, ataupun parang, kalau lihat ada pohon pisang yang bagus, daunnya, kita minta sama yang punya, kita bawa pulang. Kita simpan di kulkas, untuk bahan bikin lempar itu. Karena kalau beli, daun pisang itu di pasar cukup mahal, dan itu membuat keuntungan kita, tidak sebesar, yang kalau kita tinggal minta saja. Jadi perjalanan hidup itu sungguh luar biasa, waktu itu saya boleh saksikan, jangan kata untuk membeli ayam, atau membeli ikan, untuk membeli beras pun di tahun 2004 itu, kami disupport oleh keluarga besar, oleh saudara-saudara saya. Harta yang tertinggal satu-satunya, rumah dan sebuah mobil kijang. Sebelumnya, kalau ada yang tahu, mungkin saya itu punya mobil BMW 318, Corona, yang waktu itu cukup bagus-bagus. Dan di tahun 1991 pun, saya sebagai seorang manajer di Auto 2000 di Bali itu, masih bujangan, saya memiliki fasilitas yang cukup bagus. Ada satu mobil Corona, dan satu mobil Corona tahun 1991, dan masih bujangan. Tapi, saya selalu bersandar sama Tuhan. Kesuksesan saya, keperhasilan saya, saya selalu bilang sampai hari ini. Semua itu berkat Tuhan. Karir saya di Astra, di Auto 2000, bukan saya menyembuhkan diri, tapi saya katakan ini semua, puji Tuhan. Karir saya sangat cepat. Saya satu setengah tahun jadi salesman, satu setengah tahun jadi supervisor, selama tiga setengah tahun jadi kebacaban, sampai menjadi senior manager. Kalau di Astra itu ada golongan, manager itu dari, biasanya umumnya dari golongan 4B. Saya itu, waktu saya berhenti dari Auto 2000, dalam waktu tiga setengah tahun itu, golongan saya itu 5B. 5B itu biasanya golongan manager senior. Dan senior-senior saya, manager-senior saya yang senior itu di golongan 5B. Karena abis 5B itu 5C, umumnya sudah di general manager, ataupun kepala wilayah kalau di Toyota. Jadi seperti itu. Jadi puji Tuhan. Dan saya selalu katakan, ini bukan kehebatan Kenny, tetapi kehebatan Tuhan. Saya kalau mau menemui orang atau apa, banyak hal yang Tuhan selalu tolong. Sampai hari ini, hidup saya bisa seperti ini, ya saya punya banyak teman, tapi saya percaya Tuhan lah yang memberikan teman-teman itu kepada saya. Orang-orang baik di sekitar saya, dan penolong-penolong, itu semua diberikan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, berkuala balik, selalu Tuhan yang menolong bangsa Israel. Sama dengan kita. Kita bersandar sama Tuhan, kita bersandar sama Alkitab, itulah penolong kita. Jadi, waktu tahun 2004-2005 itu, krisis rumah tangga kami dalam bidang ekonomi yang sangat-sangat luar biasa. Tapi setiap malam, anak saya waktu itu tiga, setiap malam jam 12, saya bangun, saya berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, dan saya tetap bersemangat untuk bekerja. Sampai suatu hari, saya mendapatkan pekerjaan, tapi istri saya betul-betul penolong. Awalnya bikin roti itu harus bangun jam 11 malam. Jam 11 malam, sudah bangun bikin roti. Lantas tidurnya jam 8? Tidurnya jam 8, jam 9. Bangunnya jam 11. Roti itu, kalau ibu-ibu tahu, perlu waktu fermentasi, dan waktu itu kita belum punya peralatan yang cukup, jadi membutuhkan waktu yang panjang, perjuangan yang panjang. Jadi waktu hari Sabtu, atau hari Minggu kita libur, kita ke gereja, istri saya itu selalu biasa capeknya di hari Minggu itu. Tapi umur saya masih 40-an, dan istri saya selisih sama saya 4 tahun, berarti kurang lebih 40-an juga. Jadi tenaga kita secara manusia masih cukup kuat waktu itu. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk memberikan ujian pada waktu itu, kondisi seperti itu. Jadi kalau hari ini misalnya, kondisi kami, puji Tuhan, tidak mengalami secara keuangan terlalu sulit. Saya masih tetap bisa bekerja, dan istri saya juga, toko rotinya, selama 16 tahun masih berjalan. Itu semua puji Tuhan, kalau kami masih bisa berbagi, dengan teman-teman atau saudara yang mengalami kesulitan, ya, sungguh luar biasa itu berkat Tuhan. Jadi dalam kondisi COVID-19 yang saat ini terjadi, awalnya di bulan Maret kemarin, atau April waktu Jakarta lockdown, awal-awal pandemi, tentu semua kita ini sangat rasa khawatir. Saya enggak mengatakan kekhawatiran itu normal, sudah sungguh luar biasa. Tapi kembali lagi, kita berdoa sama Tuhan. Tuhanlah penolong kita sampai hari ini. Dan kita bisa melewat, dan seperti saya, sebagai direktur di perusahaan, di bidang otomotif, saya memegang dealer mobil Nissan, dan juga memegang dealer mobilnya, si proses yang laku direkturnya, itu kondisi saat ini bukan kondisi yang muda, Bapak Ibu. Mobil itu penjualannya tinggal 30%, 40%. Bulan-bulan sekarang ini meningkat, percentage marketnya, bisa ke 50-60. Tapi itu luar biasa sulit, dan tidak pernah kami alami sebelumnya. Jadi ini kondisi yang sungguh luar biasa sulitnya saat ini, pada masa COVID ini. Tapi sampai hari ini, kita sudah hampir memasuki bulan Desember. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kembali kita. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga, sudah mulai mengalami kondisi, istilahnya itu neonormal, dalam menghadapi COVID ini, dan kondisi ini harus kita berserah sama Tuhan. Dan bisnis harus jalan, usaha harus jalan. Usia saya 58, tidak muda lagi. Tetapi semangat saya sampai hari ini, masih semangat muda, semangat anak muda. Jadi saya tetap yakin, setelah masa pandemi ini, kita bisa lewati dengan keseluruhan yang baik, Tuhan pasti tolong. Jadi kembali lagi, kalau kami pernah mengalami keseluruhan yang besar, secara pribadi, waktu dulu, Ibu Majelis meminta sumbangan sama saya, saya bilang, bukan Ibu Majelis, Ibu Gembala Sidang, saya tidak katakan kepada gereja saya, di Metodis Anugerah, kalau ini lagi kesulitan luar biasa, tidak ada yang tahu itu. Sampai Ibu Gembala Sidang, saya minta sumbangan, mohon maaf loh ya, kalau saya diminta sumbangan, biasanya selalu saya kasih. Tapi waktu itu, Ibu Gembala Sidang saya, saya jawab, mohon maaf Bu, saya kali ini tidak bisa nyumbang. Kenapa pakai ini? Dia merasa agak kaget dengannya. Ya 5 ribu pun saya tidak bisa kasih. Kalau dulu misalnya bukan 5 ribu, bisa berapa ratus ribu atau jutaan. Ini 5 ribu pun tidak bisa. Kenapa? Kaget dia. Ya saya bilang selama ini, sudah hampir setahun ini, saya tidak punya penghasilan. Makan saya beras, didukung oleh keluarga, makanan lainnya didukung oleh keluarga, sampai semua halta, ataupun hadiah emas, ataupun apa, habis semua nol. Jadi kesaksian saya ini, mau saya katakan, janganlah kita khawatir, kalau kondisi seperti ini. Kalau Tuhan mau nolong, pasti lewat. Saya pikir pengalaman yang dialami oleh Ayub, terutama buat kita Bapak-Bapak, kita baca itu. Teruslah bersandar seperti Ayub. Suatu hari Ayub ditolong oleh Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Kalau ada kesulitan yang kita alami, seperti Ayub, Tuhan pasti tolong. Banyak nas-nas alkitab yang sangat baik, saya rasa. Jadi dalam kondisi COVID ini, kita memang perlu bersandar terus sama Tuhan, bukan kondisi normal, kita tidak perlu, tapi jangan pula kita lari, dari kondisi COVID yang sulit ini. Jadi walaupun kita misalnya via Zoom, live streaming, kebaptian, tapi tetap kita bersandar sama Tuhan. Dan saling menopang antara istri, dan untuk pelayanan juga. Sekali lagi, saya aktif di gereja, sejak di baptis, saya memang tidak di metodis selama di Bali setahun, tapi saya aktif. Kemudian waktu di Surabaya, tahun 1992, didatangin Pak Cahidi, Sambabut Cahidi, disuruh buka gereja metodis di Surabaya. Agak kaget juga buat saya waktu itu. Masih usia 28-29. Ya puji Tuhan, tapi gereja itu bisa stuck di era itu. Walaupun dengan segala kesulitannya, sempat saya saksikan juga dengan Pak Sumati. Tapi bisa berlalu dengan pertolongan siapa? Bukan pertolongan Kenny, bukan kehebatan Kenny. Pertolongan Tuhan berkat doa. Jadi, seperti itu mungkin kesaksian dari saya, dan silakan istri saya mungkin tambahkan lagi kesaksiannya. Silakan, Bolinda. Selamat malam, Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih untuk pendeta Sumati dan semua FB yang telah memberi kami waktu untuk kesaksian. Sebagaimana yang telah disaksikan oleh suami saya, Pak Kenny, di awal pernikahan, awal kita pacaran, Pak Kenny ini, yaitu perjuangannya setahun jarak jauh ya. Jadi pada awal pacaran memang diajak ke gereja, tidak mau. Itu setelah kita pacaran setengah enam bulan ya, diajak ke gereja, tidak mau. Kalau di mobil, nyalakan lagu rohani, malahan dimatikan, tidak mau dengar. Dan satu saat itu ada KKR, Pak Ska, yang pembicaranya adalah pendeta Yusuf Reina, untuk mengenai Tuhan, itu butuh waktu, butuh proses, nggak bisa bilang, ayo ke gereja, langsung percaya ya. Jadi saya pikir ini adalah momen yang, baik ya, untuk diajak ke KKR ini. Sudah janji. Zaman dulu kan belum ada HP ya, jadi itu masih pakai starco, pakai telepon, sudah janji baik-baik ya, ini nanti jam tujuh kamu jemput saya. ternyata sebelum jam tujuh, telepon ke rumah, oh saya nggak bisa ke gereja, saya mau ketemu bos saya. Rasanya kecewa sekali ya, udah beberapa hari yang lalu sudah janji ya. Kemudian rumah saya kebetulan di Taman Suri, ya saya tinggal jarang kaki aja, pergi dekat kan. Waktu itu masih PDMI. Saya ke gereja, ikut ibadah, setelah selesai, loh kok dia jemput saya di gereja di depan. Yaudah, kita sama-sama pulang. Jadi memang itu kecewanya luar biasa. Kemudian, saya selalu ingat, semua Yeti, sebagai pembina kami di PDMI, semua selalu ngomong, Linda, ingat, hitam dan putih tidak dapat disatukan. Saya ingat selalu nasihat semua. Jadi, hal ini, saya lebih mengasang. Memang berjuang, berdoa, mungkin ini bukan jodoh yang diberikan Tuhan. Akhirnya malam hari itu, saya mengatakan kepada dia, saya bilang, Ken, seperti yang kita tidak bisa disatukan. Mungkin hubungan kita sampai hari ini, putus, saya bilang gitu, selesai sampai hari ini. Karena, nggak mungkin kita bisa disatukan, berbeda prinsip. Bagi saya, Tuhan agama itu penting. Terus, kemudian dia sampaikan, saya nggak masalah, nanti, kalau menikah, kamu mau tergantung gereja, bisa, saya tidak melarang kamu. Dia bilang, tapi saya bilang, tidak bisa, kalau ini akan menjadi, satu batu sandungan. Dia bilang, nah, itu akan menjadi ribut di rumah tangga itu, kalau kita tidak seiman. Nanti bagaimana dengan anak-anak, ikut papi atau ikut mami. Pasti akan terjadi keributan. Saya bilang, tidak bisa, sudah sampai, titik ini saja hubungan kita. Sama-sama nangis malam itu. Benar-benar kita nangis sedih kan. Karena sudah berjalan sekian lama ya hubungan itu ya. Sedih, nangis, ternyata itu hari Sabtu ya. Keesokan pagi, saya baru-baru, dia sudah muncul di rumah saya. Mata dia bengkak, mata saya, karena malam berdoa ya. Tuhan, pagi-pagi datang. Saya kaget, saya belum mandi, belum apa. Saya mau ikut ke gereja, Linda. Mau ke gereja, saya jadinya. Ini, mau ke gereja karena saya, dia takut putus, atau karena apa. Tapi saya pikir, Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting, dia mau ke gereja. Tapi, saya percaya, roh kudus akan bekerja. Akan menggerakannya. Kalau tidak, tidak ke gereja, tidak mungkin. Dia harus proses untuk mengenal Tuhan. Puji Tuhan, setelah berjalannya waktu. Dan, saya percaya, dia punya satu prinsip ya. Iya, iya, tidak, tidak. Ternyata dia ambil komitmen, ambil keputusan, dibaptis. Setelah itu, dia pindah tugas ke Bali. Kekhawatiran saya ada lagi. Bagaimana? Dia masih baru dibaptis, sudah ke Bali. Bagaimana nanti pertumbuhan rohaninya? Ternyata, di sana dia mencari gereja, GKA, dan luar biasa, juga hamba Tuhannya, boleh membimbing dia. Jadi, kami, boleh menjadi keluarga, yang percaya kepada Tuhan. Bagi saya itu, seiman itu penting sekali. Perjalanan pernikahan itu, awalnya berjalan dengan baik. Memang lima tahun pertama, merupakan waktu yang berat. Saya selalu katakan kepada pasangan muda. Lima tahun pertama itu, waktu yang berat. Karena dua pribadi, latar belakang yang berbeda, disatukan. Bagaimana, walaupun kita sudah melalui waktu pacarannya, itu sangat berat. Nah, tapi kami boleh melalui itu, lima, sepuluh tahun pernikahan, lebih memahami. Pernikahan itu ibarat, sebatang pohonnya. yang butuh dirawat, dipupuk, dipelihara, dipelajarin. Demikian juga dengan suami istri. Proses belajar, proses mengenal, antara satu dengan lain. Proses evaluasi diri. Memang, setiap rumah tangga, kebahagiaan itu bukan berarti, tidak ada masalah. Pasti ada masalahnya yang dihadapi. Tapi kembali lagi, bagaimana kita bisa menyerahkan setiap persoalan kita, fondasi yang paling penting adalah firman Tuhan. Istri yang takut akan firman Tuhan, suami yang takut akan firman Tuhan, itu memang yang luar biasa. Sehingga kita satu sama lain bisa tenang. Karena kita percaya suami kita takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, dan semuanya dibawa kendali. Tahun, kami mau saksikan tahun 2004, merupakan tahun yang paling sulit. Hidup ini, ibaratnya seperti sebuah roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Roda itu juga menghadapi, batu besar, batu kecil, tidak selalu bebas hambatan. Bagaimana roda itu, taat kepada pengemudinya. Bila roda itu tidak taat, dia akan tergelincir. Akan jatuh, dibikin juga kita. Bagaimana kita berpegang pada Tuhan, melibatkan Tuhan. Tahun 2004, seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu merupakan masa yang paling sulit, karena Pak Kenny mulai rintis usaha, beri truk yang banyak, usaha di bidang air. Namanya apa waktu itu? Alphone. Alphone. Jadi, air mineral. Dengan perhitungan matematika manusia, bahwa air mineral itu merupakan kebutuhan sehari-hari. Pasti bisa menghasilkan untung yang besar. Memang awalnya berjalan dengan baik. Ternyata matematika manusia berbeda dengan matematika Tuhan ya. Kami mengalami kegagalan yang luar biasa tahun 2004 itu. Luar biasa hutang mencapai hampir 3M di 2004. Bapak ibu bisa bayangkan, tahun 2004 2M itu besar sekali uang itu. Sampai 3M. Itu besar sekali. Dep kolektor sampai ke rumah untuk lagi. Demikian juga, supply-supply yang kami hutang juga datang lagi. Bukan kami menghindari itu. Tapi kami juga sudah berusaha. Semua tabungan sudah kami habis. Demikian juga dengan perhiasan. Perhiasan sampai dijual. Terakhir, Pak Kenny bilang, yang saya pertahankan adalah perhiasan yang diberikan orang tua saya pada saat kami menikah. Dia bilang, ini hutang masih banyak. Tidak bisa terkapel. Bagaimana kalau ini dijual? Saya sedih sekali. Saya bilang, apa memang harus dijual? Dia bilang, iya. Itu pun juga tidak menutupi. Akhirnya saya berikan itu yang terakhir. Semuanya, karena semua sudah dijual. Apapun yang dikasih orang, semua sudah jual. Tinggal itu. Pernikahan kalung dan gelang. hadiah pernikahan dari orang tua saya. Dia bilang, saya melerakan untuk dijual. Saya sampai nangis berhari-hari. Karena emas itu dijual untuk menutupi itu. Itu pun tidak bisa menutupi. Kemudian Pak Kenny mengatakan, rumah harus digadakan. Saya bersikukuh. Saya bilang, semuanya sudah boleh kamu jual. Emas sudah jual. Rumah tidak boleh jual. Dia beri perhitungan kepada saya. Sekian-sekian nanti akan ter-cover setelah sekian tahun untuk bunga. Saya bilang, tidak bisa. Kalau rumah dijual, mau tinggal di mana? Dan apakah bunga bank itu bisa sanggup bayar? Tidak mungkin bisa sanggup bayar. Saya bilang, rumah saya tidak kasih jual. Tetap kami pertahankan. Pada saat itu, sulitnya luar biasa. Anak kami yang paling besar, umur 10 tahun. Saya ingat pada saat itu, Mami, sudah lama ya, tidak makan di luar. Bisa kita setiap hari pekan, kita makan di luar. Kenapa Mami sudah lama, tidak makan di luar? Mami, Papi, saya kepengen makan ayam kentaki. Kami sampai nangis. Ayam kentaki saja, kami tidak sanggup beli untuk puteri kami. Ayam kentaki tidak sanggup. Benar-benar tidak sanggup. Sedih. Memang rasanya, setiap malam, sedih. Hanya yang dapat kami lakukan, suami istri, berlutut berdoa sama Tuhan. Kami ke kamar anak, karena anak yang, kami yang paling kecil, kita ada tiga ya, dua puteri, satu putera. Yang paling kecil, satu itu umur lima tahun. Kami melihat, tiga anak tidur itu, itu, satu anugerai, satu kekuatan buat, berdoa sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, rencana Tuhan apa? Kenapa ini habis, kita baru mulai usaha, habis semuanya. Tidak ada pun yang tersisa. Hal ini, tidak kami berani ceritakan, kepada keluarga kami. Jadi, ada satu hari, ipar saya, kakak iparnya Pak Kenny, kebetulan dia telepon. Biasanya dia jarang sekali telepon, boleh dikatakan tidak pernah. Tidak tahu bagaimana dia telepon ke rumah. Dia tanya, bagaimana Linda, anak-anak. Saya saking tidak, saking, rasanya masalah itu, begitu berat ya, kondisi saat itu. Saya sampai nangis begitu. Ditanya, dia kaget, ada apa? Saya cerita, saya cerita, kalau kami mengalami kegagalan, mengalami usaha ini. Kaget, ipar saya. Kaget sekali. Loh, kok gak ada pernah cerita? Kami khawatir nanti, saudara-saudara, khawatir, bagaimana orang tua kami. Mereka tidak bisa memandu, malah nanti bisa, mereka memahas, sakit. orang tua saya itu semua tidak ada yang tahu. Mereka luar biasa, kadang-kadang Tuhan ya, menolong, menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita, melalui orang-orang yang tidak kita duga ya. Dapat bantuan beras, dapat bantuan makanan. Kami disupport untuk itu. Tapi bagaimana? Tidak mungkin kami terus-terus menerus minta bantuannya. Jadi, sebagai istri, memang sedih dan khawatir, takut bercampur aduk pada saat itu. Bagaimana anak-anak masih kecil, butuh makan, butuh biaya untuk sekolah. Apa yang dapat kami lakukan pada saat itu? Modal tidak ada. Semuanya sudah habis. Jadi, saya yang mau kerja di kantor, enggak mungkin. Karena punya tiga anak. Dan untuk melamar juga butuh waktu. Apa yang bisa saya lakukan? Ternyata Tuhan kasih inspirasi. Apa yang saya pelajarin selama ini, kursus masa-masa, ternyata ada hikmatnya. Saya memberanikan diri untuk membuat lempar. Lempar itu. Jadi, lempar itu saya bikin awalnya, kemudian saya nawarin ke teman-teman dekat. Ada yang pesan-pesan. Ternyata, puji Tuhan, lempar kami, botang kami banyak disukai teman-teman. Karena keterbatasan modal, seperti yang tadi Pak Kenny ceritakan, bagaimana supaya kita bisa menghemat biaya produksi itu. Karena untuk membeli daun pisang di Jakarta ini, daun pisang saja tidak murah. Nah, untuk menghemat biaya bagaimana? Jadi, setiap ini, kalau kita pas ada jalan keluar, kita bawa sedilah pisau, dibungkus koran. Jadi, lihat kalau ada pohon pisang, kita minta izin kepada yang punya pisang. Boleh enggak minta daunnya? Saking untuk menghemat biaya, supaya kita bisa menempat pun lebih. Daun pisang itu, kami bawa pulang. Aduh, rasanya begitu kita sayang daun pisang itu, karena butuh daun pisang yang mudah ya untuk lempar itu. Kami cuci bersih, dibungkus dengan ini, simpan di kulkas, supaya bisa awet untuk digunakan. Tapi, ya Tuhan selalu menolong melalui orang-orang yang tidak terduga. Waktu itu, belum ada, belum ada seperti sekarang, bisa WA, Instagram, tidak ada. Cuma, telepon. HP juga belum ada ya, tahun 2004 itu ya. Dan, sampai sekarang, saya tidak tahu, customer saya yang dulu itu, siapa? Ada aja yang telepon ke rumah, pesan lempar 200 biji, 100 biji untuk membuat lempar, memang saya harus bangun di tengah malam. Jam 2 pagi, jam 1 subuh, apalagi pesanan banyak, karena kan tidak bisa dibuat sehari sebelum, bisa masih kan. Bangun satu-satu di bungkus, satu-satu. Tapi, ada aja Tuhan mengirim customer untuk pesan. Sampai sekarang, saya tidak tahu siapa customer. Saya tidak tahu. Ada saja Tuhan. Karena mereka ambilnya, oh nanti supir saya ambil alamat lumahnya di mana. Rupanya dapat referensi dari teman, dari teman, dari temannya. Kemudian, lempar saja saya pikir, lama-lama juga customer bosen ya. Bagaimana ini? Sedangkan kebutuhan, setiap hari, berjalan terus ya. Kemudian saya ingat, ipar saya, kakaknya dia, kalau mau bisnis ya, dia sampaikan, harus kita cari, bisnis yang dibutuhkan orang, setiap hari, makanan yang dibutuhkan setiap hari. Saya ingat perkataan daripada ipar saya, kemudian saya memang bisa bikin roti. Saya memberanikan diri untuk bikin roti. Dan itu pun adanya mixer yang kecil yang saya, sudah investasi ceritanya, jadi cicilan, mesin bos itu ya, karena dulu masih cicilan. Cicilan bayar sebulan sebulan. Itu pakai mesin yang kecil, aduk, aduk, aduk itu. Paling bisa kapasitasnya satu kilo. Sedangkan roti, roti butuh 7-8 jam baru jadi. Jadi saya harus bangun setiap hari jam 11 malam. Jam 11 malam, saya harus bangun untuk mengadun roti itu. Sampai, pagi hari baru selesai. Itu jualan. Kemudian, di dekat rumah saya, saya ingin mengembangkan usaha ini lagi. Di dekat rumah saya, ada satu, seperti, mal kecil, namanya supermarket, Jameson, dia ada tiga lantai. setiap asal lewat itu, hati saya digerakkan terus. Ayo, kamu jualan di sana deh. Kalau bisa, buka kontor di sana. Digerakkan terus. Saya, aduh, rasanya ini, hati ini bergerak. Kau pengen buka kontor, tapi takut, maju mundur, maju mundur, takut. Karena nggak punya modal, nggak punya ini. Tapi digerakkan terus. Kamu harus bisa, kalau mau berkembang, mau dapat kasar, mau lebih banyak, harus berani. Akhirnya, kami memberanikan diri, ke gedung itu. tanya, oh ternyata ada satu tempat, tempat kecil. Dan itu memang tempatnya juga tidak strategis, karena tidak ada yang mau. Dia dekat tangga turun. Tangga turun, tangga turun yang bukan di depan, tapi di pojok-pojok gitu. Karena dia ada lift di tengah, dan ini tangga turun, bukan eskalator ya, tangga turun ke bawah. Tapi saya melihat, nggak ada salahnya ya. Kami mencoba ya, kontor kecil, itu pun tidak ada. Kami dapat itu, dari apa? Dapat etalase yang kecil, yang kasa gitu, yang etalase-kasa seperti onjol pusai, itu, itu yang kami sanggup itu ya, beli karena jual hasil lempel, ada sedikit simpelnya. Beli itu etalase, bikinlah roti pajangin. Bagaimana? Kasa belum tahu roti kita ya, cuma beberapa teman dekat saja. Setiap malam, Pak Kenny, karena tahu, kalau jam 7 malam, itu pasti banyak pengunjung di supermarket, itu ada superindo di sana, satu lantai itu. Jadi kami ada bikin beberapa sampel, waktu kecil-kecil, berdiri seperti SPG, nawarin sampel roti itu. Nawarin Pak Kenny, bayangin seorang yang tadi posisinya bagus, harus berjuang juga membantu saya, untuk menawarkan ke customer, coba roti kami. Ada yang baik, mau coba, tapi, ada yang juga tidak, ini melengos. Seperti, ah, gimana kalau ditawarin, seperti sekarang, kalau kita ketemu sales, ada juga yang kadang, ini benar enggak, awal, itu memanglah saya sedih ya, biasa kita, punya, punya, punya kekuatan dari Tuhan, minta Tuhan mampukan, ternyata usaha ini, boleh menopang kami ya, boleh berjalan dengan baik, ya, Maaf, Bapak Ibu, tidak kerasa sekarang, sampai enam tahun, dan usaha ini memang, bukan usaha yang besar, tapi kami syukuri, ya, usaha ini, kami juga boleh menolong karyawan kami, di produksi karyawan kami, ada sebelas orang, di toko ada enam, dan ada supir satu. karyawan kami yang diproduksi, banyak yang tidak lulus SD, ada yang tidak lulus SMP, ya, boleh dikatakan, tidak ada yang lulus SMA, kami lekrut, mereka bekerja, dan mereka juga begitu, setia sampai saat ini, itulah yang Tuhan, mampukan kami untuk lakukan itu, ya, tahun gelombang ini bukan, ini gelombang yang paling besar ya, ada beberapa gelombang lagi yang kami hadapi, jadi, pada saat hutang yang begitu besar, lantern, bukan lantern, debt corrector, dan pihak supplier yang kami datang, datang, bahkan sampai kadang kami di gereja, dapat starco dari keponakan, ada ini loh, ada dekorator orang amboni, datang di depan rumah, kami di gereja, sehingga kami ada rasa, seperti terganggu gitu ya, satu hari saya pikir, tidak bisa dihindari terus, kalau Bapak yang menghadapi mereka, sebagai laki-laki, pasti, bisa emosi, mungkin Bapak akan dipukul, sama mereka, jadi bagaimana, enggak mungkin kita menghindari, harus kita hadapi semuanya itu, kemudian mereka datang ke rumah, ya saya hadapi, mungkin sebagai wanita, mereka agak sungkan ya, saya hadapi, kemudian saya sampaikan Bapak, bukan kami sengaja, tidak mau bayar hutang, tapi kami benar-benar, sudah tidak sanggup, untuk makan saja, benar-benar minus kami, tolong beri waktu kepada kami, kami akan lunaskan itu, kami akan lunaskan, ternyata, kedua Bapak itu, ya, bicara dengan baik, bisa menerima, kemudian, mereka bikin perjanjian, ini, rencananya, benar-benar, kami mau lunaskan, tapi tolong Bapak beri waktu, puji Tuhan, mereka kasih waktu, jadi selama 5 tahun, sampai 6 tahun, kami bekerja hanya, untuk melunasi hutang saja, ya, setelah itu, ya, kami kehidupannya, lebih baik, lebih baik, kemudian Bapak, masuk kembali lagi, di bidang otomatif, Tuhan menolong, melalui orang-orang, yang tidak diduga, ya, bisa kembali lagi, tapi bukan di Toyota, di Ford, mobil Ford, ada berapa tahun? Ada, 6-7 tahun, ya, ada 6-7 tahun, berjalan dengan baik, ya, tiba-tiba, 10 tahun, 10 tahunnya, ya, tiba-tiba, tahun 2015, ya, seperti, petir di siang bolong, saya ingat persis, saya lagi, di dapur, saya lagi di dapur, masak, Pak Kenny, hari Senin, itu hari Senin, telepon ke rumah, Linda, dibilang, di Lelphod, di Indonesia, ditutup, semua, per hari ini, seperti di sambar petir, syok, bagaimana, tidak di, tidak ada waktu, misalnya, kalau dia kasih waktu, 3 bulan lagi, atau sebulan lagi, kami akan tutup, ini, pada pagi hari, meeting, langsung putuskan, tutup seluruh Indonesia, bayangkan itu, syok kaget itu, langsung pada saat itu, ter, ter, apa ya, tertegun sesaat itu, tertegun sesaat, tutup semua, bagaimana ini, kembali lagi, bagaimana dia, tapi, saya ingat, kemudian, berapa hari kemudian, saya, PWMI kunjungan, bersama semurut, kami kunjungan nih, di setelah kunjungan, ya, kami jalan mau makan, semurut, saya ingat persis semurut, tanya, bagaimana Bu Linda, dengan FOD ditutup, bagaimana kebutuhan, sehari-hari, untuk anak keluarga, saya cuma sampaikan ke semua, semua, tahun 2004, yang kami hadapi, lebih berat lagi, tapi kami melihat ke belakang, Tuhan menolong, Tuhan mampu menolong kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, dan gelombang kali ini, lebih kecil, saya percaya juga, Tuhan akan menolong kami, saya bilang semua, semua bilang, puji Tuhan, memang itu kami imankan itu, karena kami melihat ke belakang, pertolongan Tuhan itu luar biasa, dalam hal ini, bagaimana kami, melibatkan Tuhan, senantiasa di dalam kehidupan kami, nah 2015 ini, vote tutup, ada sesaat, Bapak tidak punya pekerjaan, tapi kami masih ada toko roti, yang boleh menopang kami, tapi, luar biasa, kemudian Tuhan memberi jawaban kepada kami, melalui, orang yang tidak, kemudian, mengajak Pak Kenny ketemu, ternyata, luar biasa, Bapak ini menyampaikan kepada Pak Kenny, bagaimana Pak, kami ajak kembali untuk, kerjasama, kami akan buka dealer mobil Nissan, aduh, ini rasanya, Tuhan, merisi terk di Lampung, Tuhan, terima kasih, kami ini berdoa, luar biasa, petolong Tuhan yang tidak terduga, melalui orang yang tidak kami duga, tiba-tiba telepon, mengajak Pak Kenny untuk ini, merisi terk di Lampung, dealer merisi terk di Lampung, buka, kemudian, ini lagi, Pak Kenny di Jakarta, rencananya membuka dealer Nissan, memberi kepercayaan kepada Bapak, untuk pegang lagi dealer Nissan, beberapa dealer buka, semuanya berjalan, ada setahun, 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 tiba-tiba terjadi pandemi, pandemi COVID ini, pandemi ini, boleh dikatakan, memukul semua lapisan, semua lapisan kena dampak, Pak Kenny juga kena dampak, penjualan mobil turun, saya penjualan roti juga turun, karena apa, orang tidak ke toko beli roti, pandemi ini turun 50%, turun 50%, kami bersyukur, tapi pandemi ini terjadi, pada saat ini, sudah ada gadget, ada gadget, sehingga bisa, walaupun tidak bisa bertemu secara fisik, masih bertemu secara gadget, melalui Zoom, melalui WA, melalui Instagram, dah penjualan roti saya, ini yang saya mau saksikan, penjualan roti saya, drop sampai 50%, itu pergumulannya luar biasa, bagaimana, ini biaya kan jalan terus, roti tidak habis, sedangkan sudah dibuat, biaya bahan bakukan sudah dikeluar, ibarat, belum dapat uang, ya untuk bahan baku, roti sisa banyak terus, 50% drop, ini biaya sewa, kontor harus bayar setiap bulan, biaya karyawan, sekian puluh karyawan harus kita bayar, bagaimana ini untuk ini, tapi ya Tuhan luar biasa ya, Tuhan kadang memberikan kepekaan, memberikan inspirasi, dalam hal ini, kita harus libatkan Tuhan, selanjutnya dalam kehidupan kita, saya kadang-kadang merasakan, Tuhan kasih inspirasi di waktu yang tidak terduga, kemudian, saya bisa timbul ide, Bapak Ibu ingat gak, waktu ada satu masa yang ribut masalah, itu kue kelepon, kue kelepon yang tidak islami, ingat gak Bapak Ibu yang lagi dibahas di, di Medsos, dimanapun, kelepon tidak islami katanya, karena apa, katanya itu putih-putih seperti salju, salju itu adanya di luar negeri, katanya di Eropa, tidak islami, gitu orang Indonesia, indetik dengan orang Kristen, wah saya, pada saat itu lagi mantap, saya terinspirasi dengan kelepon, kemudian waktu itu, bulan Agustus ya, bulan Juli, bulan Juli mau masuk Agustus, saya pikir Agustus, itu kan 17 Agustus, momen yang sangat penting, dan pada saat itu juga, lagi ngetrendnya roti itu loh, Korean garlic bread itu loh, yang dari Korea itu, itu kan ngetrend banget ya, sampai saya heran, saya coba makan juga, apa sih spesialnya roti ini ya, karena saya belum buat, saya coba beli itu anak-anak, semua neksos heboh sekali, anak-anak muda, saya coba beli, ya biasa-biasaan sih, malah kue-kue Indonesia lebih enak ya, dari kedua, ini satu isu kelepon, satu roti garam, itu membuat inspirasi buat saya, kenapa kita membuat, tidak membuat, roti yang taste-nya Indonesia, kebetulan ini kan mau 17 Agustus ya, nah kemudian, kami ambil time, bring back traditional taste, bring back traditional taste, jadi saya bikin terinspirasi dari roti kelepon itu, eh roti koreang garlic bread, tapi saya bikin versi yang Indonesia, itu di halaman tempat produksi, saya banyak tanam daun pandan, banyak tanam daun pandan, jadi daun pandan itu saya jus, ya jus ambis harinya, dibikin di adonan roti itu, dan itu, roti itu saya setelah dipanggang, saya bela, tapi saya bukan isinya cream cheese, yang ala-ala Korea ya, tapi saya isinya unti kelapa, unti kelapa seperti kelepon itu loh, unti kelapa yang dibasak gula aren, ya, saya isi unti kelapa, kemudian supaya ada sentuhan modernnya, saya bikin itu buttercream, tapi buttercreamnya dari pandan, jadi ada ijirnya saya semprot di atas, kemudian kasih potongan daun pandan, ternyata itu bisa booming, yang tadinya itu, Raffi sudah drop 50% dengan adanya produk tersebut, itu booming gitu loh, booming, dan itu diluar dugaan saya, tadinya saya cuma mau tempoh lari aja, istilahnya anak-anak sekarang seasonal, produk seasonal, tapi tidak ini, tapi sebaa selesai Agustus, saya pikir kerennya sudah ini lah, sudah ini, kemudian saya bentuk lagi, mungkin kalau bikin kecil-kecil, ada punya orang tua, ah, Linda saya gak suka krim loh, ini ada krim, atau anak muda mungkin suka, lucu-lucu penampilannya itu, lucu saya bikin, lucu, kemudian saya pikir saya bikin bentuk roti, roti kasur ya, roti kasur seperti roti sobek juga, tapi tidak pakai krim, ternyata itu disukai oleh para orang tua, aduh, Linda ini roti jadul banget, semuanya bilang, testimoni dari saya sampai, aduh happy banget ya, Tuhan terima kasih atas inspirasi yang berikan kepada saya ya, itu booming, bahkan saya dapat pesanan yang luar biasa, dapat pesanan yang banyak, pandemi di Toko tidak ini, tapi saya dapat pesanan melalui penjualan online, melalui Instagram, nah inilah Tuhan kasih fasilitas ya, jadi Instagram itu, saya memang gak tag ya, saya belajar sama anak-anak saya, butuh waktu yang lama saya belajar, untuk bisa memahami posting-posting di Instagram, kemudian itu bagaimana, itu WA, WA group, saya belajar sama anak-anak saya, bisa lihat ini ya, bisa lihat ini, bukan ini kue kering, jadi saya belajar sama anak-anak ya, kebetulan setiap customer yang telepon saya, atau peseroti, itu datanya saya simpen, saya simpen semua, saya save, saya semua, jadi saya bikin satu itu, jadi anak-anak yang ngerti, apalagi istirahnya anak-anak yang bikin buat saya, satu grup customer saya semua, jadi itu database customer, saya kumpulin, kumpulin semua, ini roti teleponnya Bapak Ibu, ini bentuk roti teleponnya, satuan, jadi saya save semua itu, orang kan tidak berani ke toko untuk beli, bagaimana, saya pikir, ini roti teleponnya yang kasur, ini yang bentuk kasur, saya save itu data customer semua, saya minta bantuan anak saya, untuk bikin satu grup, tapi customer semua, nah, ini, saya bikin keksium, saya bilang, masa pandemi ini, jadi, kami pakai istilah sobat, itu nama toko saya, sobat moms bread, supaya kita ada kedekatan hubungan dengan customer, sobat moms bread, saya bilang, ini tidak bisa keluar, jadi kita stay safe, stay ini, itu dimana kami bisa kirim, kirim, jadi ini yang menolong kami, sehingga, boleh, boleh berjalan ini, boleh, kami menutup, tertutup biaya kami, untuk ini, untuk operasinya, jadi yang kami mau sampaikan, bahwa, setiap krisis yang muncul, ya, bukanlah jalan buntu, setiap krisis yang timbul, pasti ada peluang-peluang, ya, libatkanlah Tuhan, ya, minta kekuatan, dari Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan, kita melihat ke belakang, Tuhan sanggup menolong, pada masa yang sulit, sekarang juga, Tuhan akan sanggup menolong, hari esok, pasti akan lebih baik, terima kasih Ibu-ibu, demikian kesaksian kami, sedikit saya tambahkan lagi, mungkin ada baiknya juga, buat kita, terutama juga, dalam kondisi sulit, ya, kita harus tahan uji, ya, tahan uji dalam masa sulit, nah, tapi tambahannya dari saya, kita juga harus tahan uji, pada saat kita lagi sukses, ya, kita melihat, ya, hari-hari ini, ada seorang menteri, yang ditangkap KPK, dia sebetulnya lagi sukses, dalam waktu singkat, tapi dia terjadu, jadi, pesan saya, ya, karena saya juga pernah, katakanlah, seperti saya bilang tadi, umur 27, saya sudah jadi manajer, sukses, bagaimana kita bertahan, pada waktu kita sukses, dan bisa menjaga diri, tentunya, hanya kita takut akan Tuhan, baru kita tidak melakukan, hal-hal yang aneh-aneh, kalau tidak, mungkin, ya, beda lagi ceritanya, saya tidak disuruh kesaksian, sama Pak Sumati, karena, sudah tidak tahu jadi apa, ya, jadi, ini juga perlu, saya sampaikan mungkin, ya, kepada, katanya sih, bapak-bapak, tapi sekarang, ibu-ibu juga bisa, gitu, kalau, yang masalah, yang tidak tahankan, kesuksesan, gitu, ini banyak juga, sebetulnya, ibu-ibunya, yang tidak bisa, karena sudah berhasil, jadi aneh-aneh, gitu loh, saya tidak sebut seperti apa, bapak-bapak juga, banyak seperti itu, ini, bagaimana kita, bisa bertahan, pada saat gagal, saat, lagi, susah, tapi, pada waktu sukses, ujiannya juga, bisa, terima kasih, sekali lagi, bapak-ibu semuanya, ya, Pak Sumati, Ibu Evi, dan semua, senior-senial saya, dari Jakarta Pusat, Jakarta Pusat ini, gereja, kalau ini, gereja mula-mula, ya Pak Sumati, buat, buat, apa, metodis, ya, gereja pertama ini kan dulu, Jakarta Pusat ini, di metodis, ya, terima kasih, selamat malam, sekali lagi, selamat malam,